Hai mudah-mudahan ya terbuka mata kawan-kawan yang di Indonesia jangan klien masuk ke sini jangan tunggu selesai copy semuanya di negara-negara udah banyak lho orang Indonesia mati di rumah-rumah banyak yang enggak terbilang punya per kau tengoknya kemarin waktu kau di rumah sakit macam mana ambulan itu antri tanya si pera ini di rumah sakit Kelang antri berletak-geletak mayat disitu mayat siapa Indonesia bangla banyak bertau kalian banyak kali kuburi-kuburi kuburannya sempit-sempit aja kubur-kubur-kubur bakar yang bukan muslim dibakar-bakar-bakar bertauklen enggak dokumen ya enggak ada dokumen mati di rumah pergi rumah sakit nggak bisa tak karena enggak ada uang mau bayar ditahan-tahan di rumah mati amati di rumah datang polis ambik bawa ke hospital sampai di hospital dicucuk dulu disweb dibelah dicek kenapa mati ah ah copy selepas copy kuburkan Hai kalau enggak copy waktu aku ngurus jenazah ya di hospital itu kalian tahu sampai tiga bulan enggak ada yang ngambil Hai sekali tiga apa sekat setiap bulan petugas kau waktu kita pergi ke apa PPM kemarin kan yang kita nguburkan copy itu kan dibilang sama supirnya itu Kak aku setiap minggu pasti bawa sepuluh mayat dalam satu van ini untuk dibakar katanya kan enggak bohong aku si pera ini tanya waktu kami mau nguburkan itu yang kena kovid dia yang cerita Kak banyak loh orang Indonesia di sini enggak ada yang ambil mayatnya Oh iya Bang bilang Iya tengok merinding beluku ini event ini selalu kupakai sekali seminggu sepuluh mayat diletakkan di dalam untuk kita pergi bakar sekali bakar karena enggak ada yang ini enggak ada yang apa yang yang menuntut jenazahnya enggak ada keluarganya enggak ada identitasnya ya cuman mereka tahu itu orang Indonesia dari wajahnya kan nampak kayak gitulah kalau kenapa macam itu kan bilang ya lah Kak kalau kita orang tunggu-tunggu keluarganya nanti peti apa itu peti sejuk untuk tempat mayat itu tak cukup tiap hari banyak mayat jadi mau tak mau kalau mau tak mau kita mesti keluarkan orang itu yang udah lama-lama itu dikeluarkan dikumpulkan yang muslim dikuburkan yang kristin atau yang agama lain dibakar biar tahu Kak macam mana urusan sudah dua tahun mau urus balik Indonesia pergi dulu buat kalau kau enggak ada dokumen menunjukkan anak itu kau yang lahirkan atau bukti video waktu kau melahirkan anak itu udah ataupun kau enggak bisa minta surat daripada kepala kampung menyatakan bahwa memang itu anakmu sebagai saksi pergi ke balai polis udah buat balai polis pengakuan jadi kepada kawan-kawan yang di Malaysia Aduh mati laku nggak habis-habis nanti aku merepet aku taulah tahun 2020 udah mulai copy 2020-2021 copy Iya kan makanya banyak sekarang berbuntingan aku tahu karena apa work from home kerja dari rumah karena kalian nggak kerja di sana jadi kalian kerja di rumah kalian kerjailah terus kerja kalian kan ah jadi banyak kalian bunting sekarang Iya lonjakan penduduk banyak kematian pun banyak mati karena kovid lahir pun karena kovid ya kan banyak jadi untuk kawan-kawan yang di ini kawan-kawan yang di Malaysia yang kalian lagi bunting yang lagi mau melahirkan yang lagi hamil oke kalau kalian melahirkan itu video kan video kan bukti bahwa memang kalian yang lahirkan anak itu udah lahir anak itu udah lahir anak itu pergi ke balai polis nggak akan ditangkap kalian pergi balai polis buat pengakuan sudah melahirkan di rumah udah nanti mereka kan buat surat surat itu bawa ke JPN nggak bayar apa-apa nggak bayar apa-apa biar ada dokumen bahwa anak itu adalah anak sah milikmu biar boleh buat SPLP biar boleh pulang ke Indonesia jangan kau lahirkan di rumah kau diam-diamkan kau besarkan nggak kau buat dokumennya nggak susah kau nanti ya kenapa aku bilang kayak gitu si Rapa di sini tahu Rapa kan kami pun sekarang kewalahan nguruskan dokumennya karena waktu lahir nggak ada bukti dipideokan orang tuanya dia lahir nggak ada harus dipideokan muka mamanya babynya keluar harus dipideokan biar ada bukti baru selepas itu sepatutnya sewaktu lahir paling lama seminggu selepas lahir mereka harus sudah pergi ke balai polis membuat laporan bahwa anak itu lahir di rumah setelah dapat surat dari balai polis baru pergi ke JPN jabatan pendapatan negara mengatakan bahwa anak itu sudah lahir ini surat polisi ini video baru mereka akan buat sertifikat lahirnya nggak mesti hospital ya nggak mesti hospital dibuat sertifikat lahir sertifikat lahir bawa ke kedutaan buat SPLP udah selesai perkara ya Jadi kalian-kalian yang lagi hamil sekarang yang hamil gara-gara kopit taulah kopit nggak ada kerja semua lockdown semek down lah kalian di kamar kan hamil lah semuanya Oke jadi kalian yang mau melahirkan pemberitahuan kalau kalian nggak ada uang mau melahirkan pun di hospital nggak ada uang pun kalian mau melahirkan di rumah kalian mau pakai dukun beranak nggak papa ya Hai Oke yang kalian itu mau pakai dukun beranak nggak papa tapi video kan video kan muka mamanya pas mau lahir lagi begitu keluar di video kan ah ini anaknya ini suami yang lahirkan Oke setelah itu siapa tadi kawan disitu yang bantu melahirkan itu ataupun kalian bisa bilang suami yang membantu melahirkan pun nggak papa karena suami ada disitu buat laporan polis jangan takut jumpa polisi jangan takut jumpa polisi jangan takut kebalai polis nggak ditangkap kalian nggaknya kalian datang langsung angkat tangan angkat tangan tembak ya nggak ada nggak ada itu nggak ada datang kebalai polis buat aduan kalian bilang ini videonya udah melahirkan nggak papa lah ditunjukkan enggaknya ditunjukkan luangnya istrimu enggak enggak dari samping aja videokan mamaknya sama bayinya udah lahir ya lubang bini mu itu nggak suka tunjuk-tunjukkan milikmu aja udah yang penting nampak bayinya lahir tadi keluarkan ngangkang sih nampak separoh udah tunjukmu kak mamanya tunjuk anaknya lahir pergi ke balai polis udah Kak kalau cuman buku mengandung aja yang ada bohado bisa buku mengandung udah cukup jadi bukti videomu apa potomu waktu kau mengandung oke bawa ke JPN biar angkat sumpah harus angkat sumpah selepas angkat sumpah baru kita boleh pergi buat SPLP nggak usah pakai Ejen-Ejen pakai Ejen bayar 10 juta 12 juta nggak usah jangan takut-takutlah kalian ini terlalu perbiarkali penakut Iya jangan perbiarkali penakut nggak tangkapnya sekarang lagi bebas terus pulang ke Indonesia lagi gampang pulang ke Indonesia program lekeribrasi pulang lagi besar-besaran yang enggak usah kalian takut Mabiar ya jangan takut Mabiar nggak usah ya buat aja kayak gitu ah waktu mau melahirkan itu lagi ngangkang-ngangkang gini kan gitu-gitu ah video kan muka mamaknya muka mamaknya video kan jangan muka dukun beranaknya muka mamaknya Dertau kalau itu dari itu mamaknya udah keluar video kan ah sama yang dibawa udah mau keluar tunjukkan nah udah lahir jam segini 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 nama ibu ini ini sambil ngomong udah bawa baru lepas itu pilih ke balai polis buat laporan polis nggak usah kebawa anaknya nggak usah kebawa mamaknya masih sakit dia baru koyak ya pilih balai polis buat laporan polis nanti orang itu buat surat telah dilahirkan anak berjenis kelamin ini ini nama ibu ini ini dokumen bikin kasih nomor KTPmu kalau nggak ada SPLP atau paspormu dokumen nomor KTP makanya aku bilang berkali-kali kalau di Malaysia ini Pinomat KTPmu bawa fotokopi KTPmu bawa kartu keluarga dari kampungmu kantungi jangan foto pacarmu selingkuhanmu kau simpan-simpan fotokopi KTP nggak ada KTP fotokopi KTP nggak ada fotokopi KTP kartu keluarga kartu keluarga kalau tahu kau datang kemari pasti ada kartu keluarga mu udah pasti punya kartu keluarganya kau di kampung nggak lah kalau di kampung nggak ada di daftarkan juga kartu keluarga bukan kantongi daftarkan tukar apa kartu keluarga mu itu di situ ada nomor induk nomor induk pendudukmu Yanik nomor induk kependudukan penting itu ya Oke Kak Minar admin Malaysia aja hubungi kalau lambat Kak Minar udah dua disitu nama keteranganmu nomor induk kependudukanmu karena penting nanti itu di kedutaan udah dibuat semua pernyataan sudah dilahirkan anak laki-laki ini ini saksi ini 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 bawa surat itu tadi sama video tadi itu ke JPN sampai di JPN kalian nggak bayar apa-apa sayang nggak ada bayaran apa-apa tunjuk kami membuat surat beranak ini buktinya ini surat polis keluar suratmu JPN mu angkat sumpah di JPN baru pigilah ke kedutaan buat SPLP udah buat SPLP anakmu bisa pulang pulang anakmu ya jangan kau simpan-simpan anakmu udah lahir di rumah kau simpan-simpan nggak kau buat dokumennya geliran mau pulang nggak baru kalau laki-lakinya kabur terus siapa pula yang buatlah balai polis Dina dia sendirilah pergi ke balai polis bilanglah kalau enggak ada lakinya tapi itu anak dia yang lahirkan bisa-bisa kalau enggak laki-lakinya laki-lakinya enggak bertanggung jawab enggak papa blok mati sih makanya cari jantan itu jangan asal batangnya jadi cari-cari laki-laki itu yang memang betul menyayangimu itulah kau kan banyak kok kayak gitu disini melahirkan laki-laki yang tak dimana boleh bunting tapi laki-laki kabur ya kan makanya jangan percaya omongan buaya buaya darap buaya laut nggak usah percaya yang dibilang aku mencintaimu forever untuk nyasu nggak betul itu makanya di perantauan ini ya kalau ada pacarmu di perantauan ini jangan terlalu dipercayai kalau dibilang I love you martubek I love you malapak-lapak nggak betul itu teniasu atau itu kalau betul-betul I love you nya nggak mesti kayak gitu kayak gitu belum lagi suami-istri ya udah kayak gitu kalian berbuntingan lah kalian disini gampang pula kalian ada yang menggugurkan lah Hai ada pula yang ngubungin aku minta obat penggugurkan yang kalian pikirnya aku ini apa gila kalian minta pula kelewat penggugurkan dariku baik ini itu minum biar mati kau sekalian Hai saya ada tercari bayi budget lima juta khusus medan nggak ada Kak kalau pediakan dukun lahirnya bingung namanya iya betul ya jadi jangan kayak gitu kalau nggak ada lakinya makanya sebelum kalian itu kerja bakti pikirkan bagus-bagus namanya lidah tidak bertulang tidak bertulang lidah ini semua bisa dibilangi jangan gampang percaya ya Hai Bang ototoi itu Bang ototoi semuanya itu Pak ngota kalau memang betul laki-laki yang bagus pikirannya pasti biar pulang ke Indonesia bisa pesta ya kalau udah berdua-duaan apalagi yang terjadi apalagi kalau udah di kamar nggak mungkin di kamar kalian main ludo nggak mungkin ya makanya kalau udah disini tuh jangan biasa akan duduk berdua-duaan sama laki-laki di kamar ya sewa-sewa rumah ngapain kalian di kamar kalau udah berdua-duaan main ludo kalau kalian iya baca buku ABCD Iya makanya jangan gampang kali percaya omongan lelaki banyak disini kayak gitu ya itu ada satu klinik disini khusus untuk aborsi tertarik datang-datang ke situ banyak orang Indonesia mau aborsi mau aborsi ya jangan kayak gitu jadi perempuan itu bisa lah karena apa yang mengandung itu kau yang melahirkan itu kau naluri ibu itu di tanganmu makanya jangan jangan mau rumah-rumah sewa ya Kak baru ku ngasih tahu nih mula kami kak aliran orang surat beranak kak Bua Robeno Kak Makanya aku bilang tadi sama mu Juliana Piggy buat laporan polis dulu ya bagitahu ke polis buat laporan polis kasih bukti-bukti menyatakan itu anakmu baru nanti kalian ke JPN kalau nggak langsung ke JPN kalian bawa anak itu nanti diajarinya itu iyalah jangan kayak gitu jangan kalian salah-salahkan jangan kalian bilang bangla bangla jawang lamian merah orang Indonesia pun ada ya orang Indonesia pun banyak disini perusahaan jangan bisa bersebut nama negara banyak kok disini keturunan Jawa Madura Bata banyak-banyak disini orang Papua banyak semua suku bangsa adanya orang jahat jangan bilang suku mu aja yang baik semua suku bangsa banyak yang jahat makanya saranku sama klien aku tahu lah sekarang kovit aku bilang kemarin sama klien ya yang aku ngantar bantuan itu berklentau rata-rata buting Sudik rata-rata hamil semuanya suamiku pun geleng-geleng kepala macam mananya orang itu boleh di Malaysia ini ada anaknya bunting lagi tapi macam mana copy kan nggak ada kerja istrinya dikerja ya ya kan Oh ya kalau istri pacar pula itu masih pacarannya klien udah sewa-sewa kamar udahlah sama-sama kosongan nggak ada gaji kerja pun enggak tapi bisa bisa pula klien kek gitu Iya kan sewa-sewa rumah dibilangi marah dinasehati marah iri bilang bos katanya ngapain aku iri punya suamiku besar kali sebesar dalu apain pula aku iri samamu nasihatin aja nya jangan kayak gitu kalau memang betul-betulnya dia sayang samamu dia pasti bawa kau nikah ke kampung iri bilang bos katanya ngapain aku iri punya suamiku sebesar adalu tahu kau sebesar adalu masuk dari bawah keluar dari mulut ngapain aku cemburu samamu lebih enak punya suamiku aku bersuamipun dinasehati kau marah giliran da bunting nggak sadar Kak kilap kilap kau bilang ah kilap kau bilang waktu masuk itu enggak terasa Iya bisa kau kilap Iya Aduh susah kalilah memang bukan aku sok suci tapi jangan gitu-gitu kalilah ya kubilang sama yang pacar-pacaran di Malaysia ini kalau bersuami bukan 24 jam lengket terus enggak enggak 24 jam lengket terus bosan capek tahu capek Kak minta tolong gimana caranya pulang udah setahun di penjara tapi tak keluar harus ada penjamin yang di penjara harus ada penjamin tiket orang tempatan di penjara mana dia kasih tahu di depo mana dia kasih tahu tahu biar aku coba cari tahu kalau bisa ku jamini ku jamini ya kalau dia di depo KL IE ya di depo apa namanya itu aduh tunggu pekan nenas Johor depo bidor bisa bisa kubantu yang di depo bidor di depo ini di depo Sepang bisa kubantu depo KL IE bisa kubantu bisa kujamini tiket kalian Hai bagi tahu di depo mana dia biar tahu kita harus tahu di depo mana ya iyalah dibilangnya aku jeles kok nasih hati jangan kayak gitu ya dek dia belum suamimu ya dia belum suamimu lagi dia dari negara asing jangan kayak gitu dek jaga dirimu Oke kalau memang betul dia kau mau bawa ke kampung bau lagi ke kampung di kampung bilanglah kalian udahlah Kak Mesti kali kakak urusin itu aku cuma mau minta tolong ke mana biar bisa aja aku dapat kerja iri bilang laka iri aku udah bersuami ku bilang itu jawablah ngapain pula aku iri samamu suami kuda sebesar reda lu punyanya masuk dari bawah keluar dari mulut biasa aja pun aku ngapain aku miri samamu pulang ya kan baru punya cowoknya kurasa sebesar pisang monyetnya ngapain pula aku cemburu ya kan yang nasih hati marah makanya aku bilang jaga diri banyak orang Indonesia aborsi di Malaysia banyak-banyak di sini aborsi Kak banyak karena bayar aborsi di sini ada kemarin kutanya dalam seribu ringgit nggak ada uang tapi aborsi ada uang hilap katanya kilap kak kilap hai oke jaga diri jaga diri kalau memang laki-laki yang bagus enggak kan dia minta masih terlukan dulu Enggak yang nanti kalau udah kawin masih terlukan laki-laki 24 jam nggak papa lengket kalian terus kemana-mana lengket terus jangan sekarang karena apa lidah tidak bertulang sekali nanti udah apa kau kenapa-kenapa ditinggalkannya kau mau bilang apa kau mau bilang apa kalau memang cinta kau sama aku tunjukkanlah bukti cinta bukti cinta itu bukan lapet hasian bukan lapet bukti cinta itu perhatian kasih sayang udah perhatian dan kasih sayang pengorbanan itu bukan harus dilapet jadi jangan gampang percaya sama omongan laki-laki ya buktikan kalau kau mencintaiku untuk Niponu jangan jangan percaya bukti cinta itu bukan lapet sayang bukan bukti cinta itu perhatian dan kasih sayang kita Oke jadi kepada perempuan perempuan kawan-kawan tolonglah disadari ya jangan kayak gitu Hai jangan kalian itu sewa-sewa rumah udah bangga kali life life pulak leken di situ masih gudala nina pengen aku ambil sekok waktu ke pantatmu itu ya bikin ini pula iya kan di tiktok di tiktok pakai ini laki-laki itu tadi pakai boxer boxer perempuan itu pun pakai celana-celana pendek berlendek-lendekan ah ah gitu gitu eh saya tahu hilang mau mau aku aja suami istri nggak pernah aku buat kayak gitu mesti kali seksi-seksi iya kan mesti kali seksi-seksi celana pendek depan ini depan Facebook harus berlendek-lendekan dengan klien dua apa pikiran orang kalau depan umum pun klien bokek gitu di kamar ngapain klien tempat tertutup Hai giliran udah mati minta tolong sama kawan-kawan Indonesia giliran udah bunting minta tolong sama orang Indonesia betul bayi itu tidak bersalah betul bayi itu tidak bersalah ya mamaknya aja yang bayi terlalu bodoh sama bapaknya bayi itu enggak ada salahnya maksa bapaknya yang bodoh enggak ada otak Hai apalah gunanya kau menyesal kalau udah terjadi penyesalan selalu datang terlambat iyalah kalau kau sesali di depan apa maku sesali memanglah penyesalan selalu datang terlambat kalau di depan penyesalan bukan nyesel lagi namanya Iya kan ngerti tuh makanya lain kali itulah jangan so-soan disini sewa-sewa rumah duduk berdua kalau udah berduaan ngapain klien di kamar menludo klien ya menengklik ya menengklik klien di kamar mana mungkin klien menengklik di kamar ya kan nanam jagung lah apalagi mengordang kalau orang Batak bilang mengordang mengordang lah apalagi akan mengordang itulah kerja di kamar ngapain lah kalau dua-duaan klien tengok-tengokan gitu apa klien dua di kamar kayak gitu berdua-duaan di kamar yang bukan suami istri itu di kamar kalian itu baca Al-Quran baca Alkitab nggak mungkin lah mustahil ya kan banyak kadis yang koneknya ya memang kayak gini lah makanya aku bilang jagalah diri masing-masing oke kalau soal pasangannya sayang percayalah omonganku itu bukan laki-laki yang baik kalau dia tidak bisa mengendalikan nafsunya bukan laki-laki yang baik kalau dia tidak bisa mengawal nafsunya ketika dia bersama denganmu dan bawana tohoi si taru si mate derpauk lain itu bukan laki-laki yang baik laki-laki yang baik itu tahu dia menempatkan nafsunya ya tahu dia mengawal dirinya memanglah normal tapi kalau kayak gitu dia itu udah di atas normal ya derpauk lain jadi cari pasangan itu udah nanti kalau soal marcitulukan itu nanti kalau udah nikah kalian dua kali domplak bakjam lengketlah kalian terus nggak papa ya sampai madu udah kasang mirang mahua puas-puas kan aku bilang aku udah berumah tangga ih kalau sering-sering kali pun tahu kau modar-modar memble gitu memble capek Hai jadi enggak usah panggitik-kitikan waktu lagi pacaran penasaran-penasaran kali surga dunia katanya enggak ada surga dunia bukan surga dunia itu surga sesaat surga nggak layak disebut surga kenikmatan sesaatnya itu bukan ada surga dunia enggak layak disebut surga surga itu enggak ada tandingannya kenikmatan sesaatnya namanya itu kenikmatan sesaat ya jadi nggak usah nggak usah penasaran-penasaran kali kalian ya kalau berdua-duaan di komersi gosaan ya kalau lagi berdua-duaan tangannya kemana-mana meraba pencet sana pencet sini menjelar sana menjelar sini nggak usah kalau ada laki-laki kayak gitu udah buang aja ke laut mati ho tipel kurawarawana semati blus nggak cocok itu dipertahankan sesuai itu jadi kepala rumah tanggamu enggak sesuai itu jadi sandaranmu enggak sama teat doi posrohan percayalah sama aku bertau kalian banyak aborsi disini Kak banyak kali aborsi disini banyak Kak pikirnya iyalah bijak jadi perempuan ya kan bijak kalau memang kau udah gatal kalinya orangnya suka mula adanya itu apanya itu adanya kalau memang nggak tahan kurangkali rasa kamu mesti kali berlaki-laki adanya itu pelor listrik dijual itu di Shopee ada itu dildo ya kan per ada dildo dijual di Shopee berapa 15 ringgitnya itu aja pakai kalau nggak kuat kali kau mesti kali berlaki-laki itu aja daripada kena penyakit ko nanti bunting pula ko nanti kasihan anak itu mau dimana kau letak mau sama siapa kau bagi pakai dildo aja kau kalau udah gatalmu keterlaluan lah ya tapi kalau enggaknya enggak usah enggak usah gitu-gitu kali kalau dibilangnya bukti cinta dang toho itu bukan bukti cinta enggak betul itu penipu itu semuanya jangan percaya laki-laki yang ngomong-ngomong bukti cinta nggak ada itu pola gab sudah sudah kalau gab sudah butuh habito bilang jadi kalau ada laki-laki yang ngajak-ngajak klien kayak gitu nunjukkan bukti cinta langsung PHK dua kali 24 jam putus hubungan kekasih saya nggak cocok itu dipertahankan itu Halo udah kewantarkan sayang oh iya ke kau sudah call dia ke oh iya ke oke lah oke lah iyalah saya ngatur jarak lah dulu dari situ oh iya ke oke 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 lah sayang Hai Hai janganlah macam itu larilah jauh-jauh yuk video kan sayang love you bye kadang-kadang perempuan itu yang gatal makanya aku bilang ya kalau perempuan gatal beli dildo nggak susah kau adanya dildo boleh kalian bikin listrik listriknya bergetar-getar ya bikinlah getarannya kayak gempa bumi biar puas kau udah beli aja dildo itu bikin getarannya kayak getaran gempa bumi 7,5 skala Richter asa madu da asa bulus mabutak ya kan cuman ku bilang kalau ada laki-laki yang kayak gitu katanya bukti-bukti cinta nggak cuman di Malaysia di Indonesia pun sama cepat-cepat PHK putus semua kekasih ya terbolok ukurabaraban ya bukan cuman dia laki-laki nggak ada katanya terlanjur cinta utut terlanjur cinta ada pula terlanjur cinta terlanjur bodoh ada jangan mau kayak gitu terlanjur cinta itu bukan terlanjur cinta terlanjur bodoh mana ada kayak gitu terlanjur cinta kau sedia dindosiernya ada kayak gitu dindosiernya ada kayak gitu udah diselingkuhin pun masih merayu-rayu biar balikan wih bursik dindosiernya itu cuman dindosiernya ada kayak gitu wanita terjolimi sabar terus di dunia nyata nggak betul itu ada pula laki-laki nyabok perempuan ke rumah sabar aja boleh pula lagi berdoa juga memohon Iya kan ampuni dosa-dosa suamiku kalau aku udah kutemek itu kukasih sianida biar mati terus cuman dindosiernya ada kayak gitu hamunai di dunia nyata mustahil mustahil dindosiernya itu ada ya kan mustahil itu jadi kalau ada laki-laki yang kayak gitu udah udah segera aja walaupun kerambarambang usah korapkan nggak ada terlanjur cinta dindosiar aja ada terlanjur cinta una dindosiar di FTP di situ dulu aja ada terlanjur cinta dunia nyata enggak ada itu terlanjur cinta itu satu kebodohan enggak ada alasan terlanjur cinta itu satu kebodohan dunia ini enggak selebar daun kelor enggak selebar daun coklat enggak selebar daun kelapa luas sekali dunia ini jodoh muntah dimana-mana pun ada banyak mau setakut enggak kebagian rokup ya enggak kebagian rokup yang terlalu pilih-pilih kali mungkinlah enggak tahu lantai hangalan suka mula yang penting jangan cakap jangan bilang takut enggak kebagian jodoh enggak gitu dindosiar adanya ada kayak gitu ya iya berseri-seri laida nelfon suami ya kan dindosiarnya itu ya yang ada namanya terlanjur cinta kalau dunianya tenggara itu sanggup lain rupanya jadi wanita indosiar ada ada di sini wanita indosiar jujur aja kalian sanggup kalian jadi wanita indosiar saya mau caranya gimana ya anaknya saya 10 tahun putar nanti live kukak frada aku kasih tahu tadi keterangan disitu kayak mana mengangkat sumpah ya aku kasih tahu tadi disitu macam mana disitu mengangkat di Indonesia pun banyak anak garis jadi pelakor makanya aku bilang kayak manalah nggak jadi pelakor iya kan istrinya makan apa enggak makan enggak ditanya pelakor udah makan apa belum ditanya ini akan tentu apalagi pertankan laki-laki kayak gitu jadi janda pun enggak papa kalau laki-laki kayak gitunya cuma kodang maramang-amang so nang petahok ya kan dildo itu urhamu mollomasi olamu terbayang getaran mau berapa mau berapa getaran sama klien getarkan lah berapa harga dildo 80 ringgitnya 300 ribu bikinlah getarannya berapa skala Likter 7,8 skala Likter rasa bulu sempurna tak baik mah P oh P P si perakamini tungki kali loh as tidur kawas tidur kalian semua udah tidur pula semua pasukanku ambil dulu maskuitu di lemari sebentar perda janji aku tadi kasih si ini di atleta iyalah haruslah kan kan dibilang tadi Kak kalau udah kalau udah ini kalau udah janda ke pengen kali ataupun anak gadis penasaran kali pakai dildo lah ya kan bukan masker Mas tengoklah dompet-dompet yang berisi disitu baklo kemari Kak mau tanya Pakcik saya mau pulang dia ada isi merah paspornya disambung boleh terus pulang atau mau buat pengesahan dulu ke paspornya Kakak kalau dia ada isi merah pergi tanya dulu ke kedutaan boleh konsultasi di kedutaan langsung ataupun bukan ini nang si perakamini sekarang di lemari ku lemari Ria Selaci K2 ada dompet-dompet ada masnya tukion kali si perakamini sekarang pesan siapa mau pesan ini katanya tadi di mana di order pelor listriknya di Sopi ada di Sopi ada pelor listrik mana tahu udah nggak kuat lagi kalian ya kan pengen kali kalian yang bergetar-getar kali ada ada di Sopi udah itu aja pakai bisa kalian bikin ketarannya kek selebor udah selebor labor bulus mana tahu nggak kuat klien kan daripada berbeda kena penyakit kelen ya kan daripada menyenangkan penyakit kelen suami orang kelin ini kelin-kelin kelin goda-godain pakai itu aja kapan-kapan aja pun bisa kalian bawa pun di tas kalian bisa mana tahu di tengah jalan klien kepewena borkan Hai mana ajalah dompet-dompet yang ada mas sebab Mari Iya tujuh komas kelari terasa bulu semua putak biar puas kau biar langsung sampai kau bunuh-bunuh ini puas iya kan ah nggak ada lagi yang lain Oh ini ada hai hai